Intro Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bion Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil Oke, di video kali ini saya akan membahas mobil Land Cruiser Nah, masih sekeputar tentang Land Cruiser nih, yuk teman-teman lihat Dan saat ini kita sedang melakukan pembongkaran bagian bumper depan Untuk bagian depannya ini sudah kita bongkar karena nanti akan kita upgrade juga Nah, untuk bagian mesin ini harus kita ganti juga Lalu untuk di bagian fender kita ganti dan untuk bagian lampu depan juga nanti mau saya ganti juga Nah, ngomong-ngomong tentang versi Land Cruiser ini Ini adalah versi Land Cruiser yang tahun 2010 yang dimana tipenya itu adalah tipe yang bensin Berbeda dengan versi yang UK Yang perbedaannya itu kalau yang versi UK kebanyakan itu yang kita kerjakan versinya itu adalah yang diesel ya Nah, kalau yang versi ATPM ini dia memiliki ciri khas untuk bagian headlampnya nih teman-teman bisa lihat Nah, kalau kita trawang dari depan itu memang penampilannya seperti mobil kijang LGX guys Nah, ataupun kijang Christa ya Nah, memang mirip banget itu kalau saya lihat ya untuk bagian depannya Nah, makanya ini supaya mobilnya ini lebih kelihatan mudah lagi Supaya kelihatan premium nilainya Makanya akan kita upgrade lagi sebenarnya Ya, memang udah premium di sini mobil Makanya lebih berkelas lagi lah Supaya mobilnya awet mudah juga Nanti akan kita eksekusin ini udah melakukan pembongkaran Dan di sini kita masih ada step pengerjaan juga nih Ini versi yang UK punya Dan ini udah masuk di tahap perakitan ya Untuk bagian mesinnya, bagian headlamp ini menggunakan versi yang 3G Kalau yang ini kita menggunakan versi yang eksekutif launch tahun 2021 Kita lanjut ke bagian belakang Apa perbedaannya dengan versi UK dan juga versi yang ATPM Nah, kalau untuk versi yang ATPM Yang sedang kita melakukan eksekusi pembongkaran ini Nah, dia ini pertama untuk bagian ruangan mesin ya Ya, memang dia berbeda Karena CC-nya berbeda dan dia cuma ada 1 aki doang Nah, kalau yang versi UK dia tuh 2 aki guys Nah, selain itu juga model headlamp-nya juga dengan yang lama ini berbeda Dan selain itu juga berbedanya ini adalah di bagian bagasi belakang Nah, kalau untuk versi yang ini Yang apa namanya Yang ATPM seperti ini Ataupun yang versi Jepang Nah, dia sudah memiliki belakangnya itu power backdoor Nah, jadi ini tinggal kita pencet aja Dan dia akan menutup otomatif Kalau misalkan versi UK ini gak ada deh Nah, jadi kalau misalkan pengen diganti Bisa gak yang ini dipasang Nah, teman-teman pasti harus melakukan pemasangannya itu yang after market Karena dia berbeda nih Nah, ini udah bawaannya nih Makanya itu kalau untuk nanti kita melakukan pengerjaan Yang versi ATPM ini memang akan makan waktu Karena untuk melakukan penyekingannya ini harus bener-bener ekstra Butuh waktunya Nah, supaya Nanti hasilnya ini harus rapi Presisi Dan sebelah ini juga harus presisi Ya, nanti teman-teman harus lihat juga untuk step-step pengerjaannya Nanti bagian cover sepian juga akan saya ganti Lalu untuk bagian damper belakang kita ganti Pokoknya kita permak abis lah Untuk mobil Land Cruiser ini Nah, bedanya kita intip dulu sebagian bagian interiornya Nah, interiornya kalau saya lihat-lihat memang gak semewah Dengan versi yang ini ya Dengan versi yang Teman-teman bisa lihat Nah, gak semewah dengan versi yang UK ya Kalau misalkan versi UK ini Lumayan cukup mewah untuk bagian interiornya Tapi gak masalah Nanti teman-teman bisa ganti Biasa itu Customer saya Dia udah ganti dengan versi head unit yang model Tesla itu Yang lumayan cukup besar itu Nah, itu juga banyak juga yang diganti oleh customer saya Ikuti terus guys Untuk step pengerjaan mobil Land Cruiser ini Pokoknya channel kita akan kita terap-terapkan Hasilnya seperti apa Lalu step pengerjaannya seperti apa Dan Ya, pokoknya Supaya teman-teman Tahu untuk step pengerjaan di bengkel Bian Budikit itu seperti apa Yang pastinya kita akan memberikan yang terbaik lah Buat kalian semua Yang penting kalian puas Oke Stay tune terus Jangan ganti channel Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Oke Terima kasih telah menonton! 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 Mau manual mau otomatis bisa beda dengan versi yang UK kalau untuk versi yang UK dia pasti modelnya itu manual nggak bisa jadi seperti ini nah ini kalau dijadi manual nggak bisa nih ya semua pemasangan sudah rapi sudah cakep yang dimana memang untuk versi ELC ini kita harus melakukan perubahan di bagian bagasi bagasinya sudah kita rubah sudah cakep dimana untuk bagian reflektor stoplamp dan juga di bagian stoplampnya itu sudah kita ganti dan menggunakan versi yang terbaru nah selain itu juga dia ada Garnis krum yang dimana dari ujung sampai melewati Garnis yang di tengah sampai ke ujung jadi untuk versi yang ini dia melintang ya untuk Garnis krumanya antara ujung ke ujung pokoknya bener-bener cakep sekali selain itu juga kita tambahkan emblem VXR yang dimana kita harus mengganti dengan versi yang sekarang jadi supaya bener-bener betul mobil ini tidak kelihatan dari segi pengupgrade-annya nah hal-hal yang harus kita utamakan adalah dari segi penyatingan kalau untuk bagian bagasi memang perlu melakukan penyatingan antara di bagian bagasi belakang ini harus sama simetris dan juga presisi nah bumper kita ganti menggunakan versi yang terbaru tentunya karena kan kita upgrade nah tapi untuk versi yang sekarang ini dia berbedanya ada lampu resectornya lumayan cukup besar dan dia ada lampunya nah ini kita tambahin juga body kit body kitnya modelnya seperti ini simple tapi lebih berkesan tambah mewah nanti teman-teman bisa lihat juga untuk dari kedetailan nih pemasangan di kita semua sudah rapi juga dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pengupgrade-an langsung aja yuk hubungin nomor yang ada di deskripsi ataupun kontak WA nih di bawah sini saya akan tampilkan kalau teman-teman agak males buka di deskripsi saya dan selain itu juga di follow juga guys Instagram kita jangan mau dikit dan jangan lupa dilihat-lihat juga galeri-galeri apa aja sudah kita melakukan pengerjaannya jadi guys saya akan menjelaskan juga kepada teman-teman semua kalau misalkan LC bisa nggak diupgrade menjadi versi yang LC 300 nah ini juga bisa guys kita upgrade menjadi versi LC 300 nah nanti lebih lanjutnya seperti apa nanti teman-teman tinggal by call aja sama saya nanti kita itu ada spare partnya yang memang bener-bener berubah total lumayan cukup banyak untuk di bagian depan nah hanya aja memang secara dimensi pasti berbeda karena di bagian filarsinya juga berbeda dan di bagian bagasinya belakangnya berbeda nah kalau teman-teman yang ingin tahu modelnya nanti upgrade-annya kalau misalkan pars yang kita tawarkan seperti apa nanti kontak aja saya langsung saya nanti tinggal kita kirimin model katalognya seperti apa dan ataupun nanti saya akan tampilin di foto mungkin di sebelah saya atau di kiri kanan nanti akan saya tampilin juga modelnya seperti itu dan ingin lanjutnya nanti hubungin aja lah jadi lebih enak konsultasinya ataupun langsung datang ke workshop kami terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini jangan lupa di subscribe, di share juga teman-teman dan jangan lupa di komen hasilnya seperti apa dan di like juga oke terima kasih selalu jaga kesehatan dan ditunggu-tunggu juga untuk video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!